Sebagai seorang muslim tentunya kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT Fakta dan pelajaran dibalik meninggalnya setiap orang Termasuk artis yang saat ini lagi viral beritanya Saya tertarik dengan sebuah hadis Rasulullah SAW Berbunyi Ketetapan Allah tidak bisa dirubah kecuali dengan Saya mengucapkan salam Allah pasti menjaga saya di jembatan ini dan saya tidak terjatuh Sejak dari situ sahabat sekalian rahimahkumullah Setiap saya akan berangkat Setiap saya akan berpergian Saya tak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat mubarakat sehari dimanapun berada Di internet yang lagi viral saat ini adalah meninggalnya dua orang artis atau seorang artis bersama suaminya Yaitu berinisial F.A dan B Dan netizen pun menyampaikan Bela Sungkawa Sebagai seorang muslim tentunya kita kembalikan semuanya kepada Allah SWT Fakta dan pelajaran di balik meninggalnya setiap orang termasuk artis yang saat ini lagi viral beritanya di internet Faktanya bahwa ya setiap yang bernyawa pasti akan meninggal siapapun itu Tentunya sebagai seorang muslim Kita berdoa kepada Allah SWT Kalau seandainya mereka itu orang-orang baik Semoga Allah SWT Menambah kebaikan mereka Dan jika mereka itu termasuk orang yang tidak baik Atau amalnya tidak baik Semoga Allah SWT Mengampuni dosa-dosa mereka Kematian itu adalah nasihat Berbagai macam komentar para netizen Di internet Di media sosial Mereka mengatakan bahwa ternyata kematian itu tidak memilih Dan tidak melihat waktu Beberapa menit yang lalu sehat-sehat Dan ternyata di tengah jalan mobilnya menabrak dan tewas Ya kematian adalah nasihat untuk kita Siapapun kita Tua, muda, anak-anak maupun dewasa Yang sakit maupun yang sehat Selalu menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat Karena kita tidak tahu ajal kita Kapan tibanya Dan kapan Allah menjemput kita Tentunya sebagai seorang yang Beriman kepada Allah SWT Nantiasa kita berdoa Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang Dalam ketaatan kepada Allah SWT Fakta berikutnya sahabat sekalian Rahimahkumullah Kematian itu adalah takdir dari Allah Ketetapan dari Allah Profesor Dr. Syaih Ali Jum'ah Pernah menyampaikan bahwa Takdir Allah itu terbagi atas dua bagian Ada yang mubram, ada yang muallak Mubram itu adalah takdir Allah yang sudah pasti Dan tidak bisa kita tolak sama sekali Misal semacam kematian Sehebat apapun supirnya Sehebat apapun dokternya Sehebat apapun obatnya Secanggih apapun alatnya Tapi kalau sudah sampai pada waktunya Maka Takdir itu akan terjadi Apa yang sudah Allah takdirkan itu pasti terjadi Ada pula takdir yang Muallak Artinya takdir yang Tergantung atau terkait dengan Ikhtiar dan usaha kita Saya tertarik dengan sebuah hadis Rasulullah SAW Berbunyi La yaruddul qadau illa dua Ketetapan Allah tidak bisa dirubah Kecuali dengan doa Disinilah ikhtiar kita manusia Untuk banyak-banyak berdoa Nah tadi itu Fakta Sekarang apa pelajarannya dan nasihat untuk kita Banyak-banyaklah kita berdoa Kepada Allah SWT Sebab kita tidak tahu Di waktu kapan Dan di menit keberapa Di mana Di tempat mana Doa kita dijabat oleh Allah SWT Makanya pelajaran penting dari Kejadian ini Peristiwa ini Adalah Banyak-banyak kita berdoa Termasuk pada saat kita keluar rumah Nabi kan sudah mengejarkan itu Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu ala Allahi Wala hawla wala quwwata illa jillah Siapa yang sudah membaca itu Kufid Itu sudah cukup Ibaratnya Allah sudah menjaga perjalanan kita Setiap keluar rumah Kita membaca Bismillahirrahmanirrahim Tawakkaltu dan seterusnya Dan setiap kita memasuki rumah Bacalah Bismillah Insya Allah dengan memulai Sebuah pekerjaan Satu pekerjaan Dengan nama Allah Allah akan memberikan keberkahan Keselamatan Rahmatnya untuk kita Pelajaran kedua Sahabat sekalian Rahimahkumullah Adalah Banyak-banyak mengucapkan salam Nah Di balik salam Ternyata banyak hikmah Paling tidak ada empat Yang bisa saya sebutkan Pada video kali ini Yang pertama adalah Allah Melahirkan rasa cinta Dan kasih sayang Di dalam hati kita Di dalam hadis disebutkan Rasulullah bertanya kepada sahabat Tidakkah kalian mau Saya tunjukkan sesuatu Jika kalian mengucapkan itu Maka kalian akan Saling cinta mencintai Maka Rasulullah sabdakan Seberluaskan salam Di antara kita Berikut sahabat sekalian Dengan salam Terjalin silaturahim Bukankah Dengan menjalin silaturahim Allah subhanahu wa ta'ala Akan memanjangkan umur kita Meluaskan rezeki kita Dan menambah kebaikan Untuk diri kita So Ucapkan salam Setiap kali kita bertemu Sahabat sekalian Saat kita mengucapkan salam Kita dapat pahala loh Ternyata Rasulullah menyampaikan Dalam setiap potongan-potongan kalimat itu Berbeda-beda pahalanya Ada yang 10 20 Bahkan ada yang 30 pahala Ucapkan salam sampai akhir Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 30 pahalanya Dan yang tidak kalah pentingnya Sahabat sekalian Rahimahkumullah Salam itu Allah akan memberikan kita Keselamatan Keberkahan Dan rahmatnya Saya ceritakan sedikit pengalaman Pernah suatu ketika Saya di Kota Tarakan Saat itu Saya tinggal di sebuah lorong Dimana Kebiasaan dan tradisi Masyarakat yang ada di lorong itu Setiap kita ketemu Kita mengucapkan Assalamualaikum Assalamualaikum Apakah itu Ustadz Orang baik Masyarakat biasa Bahkan Prewan sekalipun Saat kita bertemu Mereka mengucapkan Assalamualaikum Suatu kali Saya lewat di lorong itu Dan saya melihat Ada seorang kakek Duduk di teras Saya ucapkan salam Tidak lama kemudian Saya balik dari Hajat saya Dari sebuah toko Saya pun balik dari sana Ternyata Ketika saya lewat Saya masih melihat Kakek itu duduk di Terasnya Saya pun berkata dalam hati Kalau saya salam Salam lagi Padahal barusan salam ya Kalau saya salam lagi Entah apa katanya dalam hati Setiap lewat Salam melulu saja kerjanya Ya Ternyata saya tidak salam sahabat Apa yang terjadi Setelah saya melewati rumahnya Di depan sana ada jembatan-jembatan yang agak rusak Saya pun lewat dengan menggunakan sepeda Dan ternyata ban saya terslip Saya pun terjatuh Seketika itu pula Saya bangkit Dan berkata dalam hati Ini karena saya tidak mengucapkan salam Andaikan saya mengucapkan salam Allah pasti menjaga saya di jembatan ini Dan saya tidak terjatuh Sejak dari situ sahabat sekalian Rahimahkumullah Setiap saya akan berangkat Setiap saya akan Berpergian Saya tak lupa mengucapkan salam Kepada siapapun saya ketemu Dan dari situ saya merasa yakin Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberikan keselamatan untuk kita Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Dan bagimu juga Keselamatan dari Allah Rahmat dari Allah Serta berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya sahabat sekalian Rahimahkumullah Demikian Video ini Mudah-mudahan ini bermanfaat Dan setiap peristiwa Tentu ada hikmah Yang bisa kita petik Jadilah kita orang-orang Yang selalu berfikir Dan orang-orang yang berakal Yang dapat mengambil ibrah Dari setiap peristiwa Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Oh 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 Terima kasih telah menonton